hai hai oke Halo 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 tadi ada kesalahan teknis Oh enggak papa nggak papa-gapapa saya lagi introspek sendiri nih siapa yang salah nggak gua deh gimana Aduh oke gimana gimana Sorry banget ya Mungkin kita bisa ulang lagi yang tadi percakapan yang tadi ya yang tren tentang fintech tadi gimana Bu boleh Bu Oke Oke jadi fintech ini memang masih menjadi industri yang diminati baik secara global maupun secara nasional jadi tren investasi atau investor yang menempatkan uangnya investasinya di sektor fintech ini masih tetap tinggi di di Indonesia di Asia Tenggara maupun juga di dunia secara keseluruhan kami tidak melihat adanya slowdown yang signifikan sekali kalau dari industri ya di Indonesia mengingat bahwa opportunity atau kesempatan yang ditawarkan oleh industri fintech ini dan kesempatan yang terbuka terutama pada saat ini dimana segala sesuatu menjadi lebih digital orang mau tidak harus beraktivitas banyak melalui sarana digital itu menyebabkan oportunitas untuk sektor ini semakin berkembang mungkin kalau kita lihat vertikal vertikal yang dominan saat ini kita bisa lihat sistem pembayaran kemudian peer-to-peer lending masih masih juga dominan namun kita jangan melupakan tren dari perkembangan teman-teman di equity crowdfunding misalnya itu juga terus tumbuh kemudian teman-teman di inovasi keuangan digital teman-teman pelaku agregator misalnya atau project financing atau financial planner percaya gak percaya banyak sekali yang melihat oportunitas atau melihat banyak kesempatan yang bisa dilakukan atau diambil oleh teman-teman pelaku fintech di model bisnis financial planner ini di saat sekarang gitu oke 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 berarti cukup bagus ya gue ya proyeksinya fintech ini ya betul kira-kira Bu untuk uptake sendiri apa yang bisa dilakukan Bu untuk menghadapi krisis saat ini kan secara equity crowdfunding ini kan kita mendukung UMKM seperti itu ya Bu ya kira-kira ke Wesley official visi uptake sendiri up saja strategi-strategi yang direncanakan untuk dilakukan dalam krisis ini Bu oke sama para pelaku fintech yang lain mungkin oke jadi mungkin saya bahas sedikit dulu ya mengenai dampak dari krisis yang sekarang Atau kita sebut dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap para pelaku fintech Terutama dalam kegiatan usahanya Kami baru saja menyelesaikan sebuah survei internal untuk anggota kami Yang menunjukkan memang sebagian besar anggota kami itu mengalami dampak yang negatif Dampak negatifnya dalam bentuk dia produktivitasnya misalnya mengalami penurunan Karena dia tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya Karena operasionalnya dia harus adjust dengan kondisi sekarang Dan juga misalnya karena dia dalam mengembangkan kerjasama dengan partner-partnernya jadi agak sedikit terhambat Kemudian selain itu fintech-fintech juga mengalami tantangan dalam hal dia ada penurunan jumlah demand Terutama misalnya untuk fintech yang memiliki banyak klien dari portfolio UMKM Kita mengetahui banyak UMKM yang mengalami kendala Menghadapi tantangan besar pada saat ini Nah kemudian oleh sebab itu kami diasosiasi Kemudian mengadakan apa yang namanya join fintech inisiatif Ini join fintech inisiatif ini kami memulai dengan sebuah langkah Dimana kami menanyakan kepada anggota-anggota kami apakah mereka memiliki inisiatif atau program Untuk membantu UMKM yang terdampak, membantu masyarakat yang terdampak, ataupun membantu pemerintah dalam hal ini Saya bilang membantu itu bukan hanya dalam donasi ya Tetapi membantu dalam mengeluarkan program inovasi atau inisiatif yang sejalan dengan model bisnisnya Untuk membantu UMKM Misalnya, gampangnya aja, dari Santara Saya tanyakan kepada teman-teman di equity core funding Salah satunya yang menjawab adalah teman-teman Santara Mas Aves menjawab dengan mengatakan bahwa ya Kami memiliki inovasi atau memiliki inisiatif Dimana kami bekerjasama dengan perusahaan tekstil untuk memproduksi APD Nah itu adalah sesuatu yang buat kami di asosiasi, kami record sebagai upaya dari pelaku fintech Untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dampak COVID-19 ini Ada lagi dari vertikal yang lain Bagaimana cara dia membantunya? Dia mengurangi suku bunga misalnya untuk UMKM Dia memberikan relaksasi pembayaran untuk masa pembayaran Atau misalnya dia memberikan gratis biaya transfer Itu juga bentuk inovasi, sorry, bentuk inisiatif dari anggota kami yang kami catat Nah sampai dengan saat ini sudah ada 55 penyelenggara fintech Yang memiliki inisiatif untuk membantu UMKM Jadi ada 4 ya targetnya UMKM Pemerintah, masyarakat secara umum maupun ekosistem jasa keuangan Nah dari 55 inisiatif itu 32 sudah berjalan Kemudian sisanya sedang dalam tahap persiapan Nah kami di asosiasi Kalau mbak tanya lagi ngapain ibu terkait dengan join fintech inisiatif Kami sedang mengkoordinasikannya Dan kami melakukan koordinasi dengan otoritas jasa keuangan juga Dan dengan badan pemerintah lainnya Kami akan mensosialisasikannya segera kepada publik Sehingga makin banyak yang bisa menggunakan inisiatif ini Dan pada akhirnya menerima bantuan daripada inisiatif tersebut Gitu Oke Itu aja sih mbak so far Oke Tadi sebelum kita putus tuh ada yang nanya ya Apa sih bedanya AFP sama AFTEC Jadi saya tuh sedang menjelaskan Ya Saya sedang menjelaskan bedanya AFP dengan AFTEC AFP itu berangkat dari pokja atau kelompok kerja di AFTEC Dan terus seiring dengan berjalannya waktu jumlah pelaku peer-to-peer lending Dan juga jumlah pelaku peer-to-peer lending meningkat Maka akhirnya mereka graduated atau lulus istilahnya dari sebuah pokja menjadi asosiasi sendiri Mereka juga merupakan asosiasi yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan khusus bagi pelaku peer-to-peer lending Begitu Oke Mbaknya sepertinya suaranya hilang lagi ini Can you hear me? Mbaknya gak ada suaranya Lagi Halo lagi Halo Halo Mbak Mersi Ini saya ganti HP nih Bu Aduh Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mohon maaf sekali Ibu Mohon maaf sekali nih Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang aja Tenang aja Tadi bahasan kita sampai mana ya Bu ya? Sampai Ini apa Fintech menyasar UMKM Pemerintah Masyarakat dan Biasa Keuangan Sampai situ habis itu berhenti ya Bu ya? Oh iya Oh iya Mungkin bisa dilanjutkan Oke jadi Jadi Memang 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 menarget KM Kemudian pemerintah Masyarakat yang terdampak COVID Sersa Lembaga Keuangan Atau lembaga Jasa Keuangan Ada total 52 Sorry 55 Dari 52 Keuangan Masyarakat Yang saat ini Sudah berhasil Kami data Gitu Oke berarti Ada 55 inisiatif Yang berhasil di data Ya Bu ya Nah Terus abis itu Menurut Ibu sendiri Apa saran untuk Para Pelaku UMKM UMKM Yang mungkin Belum Memahami Tentang Fintech itu sendiri Bu Padahal Fintech itu Cukup Memberikan Cukup Membantu Membantu Para UMKM Setidaknya Bisa Bernafas Lebih panjang Lagi Di saat Seperti ini Ya Bu Oke Jadi Kalau Untuk Pelaku UMKM Yang dia Mengenal Bernaik Dan Bisnisnya Seperti apa Boleh Sisi 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 Saat kita Di www.bw.fintech.id Di situ Teman-teman Bisa Menemukan Yang namanya Handbook Solusi Fintech Untuk UMKM Di dalam Handbook Kami Menampilkan Informasi Mengenai Sintech 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 Sampai 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 Untuk UMKM Dan Sampai 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 Yang kedua Saya Ingin Menyampaikan Kepada Teman-teman UMKM Untuk Proce Selalu Kita Kita juga ada pabrik email di imiko.id kalau ada yang memiliki permintaan. Oke, oke. Oke, Bu. Tadi ada yang nanya nih, Bu. Apa sih bedanya Asosiasi Fintech Indonesia sama Asosiasi Peer-to-Peer Landing Indonesia, Bu? Tadi ada yang bertanya nih, Bu. Boleh dijelaskan, Bu? Iya, benar. Jadi, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AKPI itu mulainya dari kelompok kerja di Asosiasi Fintech Indonesia atau di AFR. Kemudian, karena seringin berjalan ke waktu, bertambahnya juga dari pelaku ke hampir ke Peer Landing dan ada kebutuhan dari sisi regulator terkait dengan POJ ke nomor 77 untuk memaksanakan fungsi yang lebih spesifik seperti mengatur tingkat dunia, kemudian ada collection process. Maka kemudian, akhirnya, diberikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, sampai dari saat ini, seluruh anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sebutkan anggota dari AFTEC di Jasa. Karena di sana tempat untuk Fintech peer-to-peer yang tercatat yang tercatat bergizit. Iya. Oke, oke, Bu. Baik, baik, baik. Nah, saya sudah mencatat semuanya, Bu, dan cukup menyimpulkan ya, bahwa AFTEC ini bisa sangat terbuka untuk membantu UMKM ya, Bu, ya, bersama para platform-platform yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, bukan cuma terbuka, kita sangat mendukung pemerintah untuk pada saat ini menyalurkan program bantuan untuk UMKM yang memang terbuka COVID-19. Salah satu pasangan yang didakit oleh pemerintah adalah mengizinkasi usaha-usaha terutama usaha mikro dan utama mikro yang terdampak. Jadi, ini juga ingin menghimbau buat teman-teman UMKM untuk reach out ke platform Fintech ataupun terlibat dalam komunikasi yang dihasilkan oleh kementerian untuk dapat mendapatkan ini apabila memang terdapat-terdapat dan masuk dalam sateguri mikro atau peran mikro. Baik, 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 Ibu. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Ibu, atas informasinya mengenai apa namanya Fintech ini dan bagaimana Fintech bekerja ya. Berarti UMKM Indonesia tuh emang masih punya harapan ya untuk tetap diperhatikan ini gitu. Harus banget ya? Harus. Tadi Mbak bilang katanya untuk UMKM bertahan. Buat saya, UMKM itu sekarang itu kesempatan yang baik habis menampas, kemudian bisa menampas dengan kraftur, kita, buat kami, kami di asosiasi, kami punya harapan UMKM di Indonesia maju. Bukan hanya maju, yang maju naik kelari, jadi kecil, yang kecil, yang kecil, yang jadi menengah, jadi menengah, jadi menengah jadi besar. Jadi mendorong perekonomian untuk maju untuk jauh lagi. Oke. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Tetap berhak, tetap berhak. Berarti buat teman-teman UMKM gitu kalau misalnya mau approach ke Fintech Indonesia, bisa langsung ke emailnya Uftech tadi ya, Bu, ya? Munggu, munggu di info Uftech Indonesia udah pagi. Info ya? Berarti kita bisa langsung menuju ke Uftech-nya ya, Bu, ya? Tanpa harus melalui platform itu dulu ya? Bisa. Bisa. Nanti di website kami juga ada info siapa aja anggota kami. Siapa aja anggota kami. Nanti teman-teman UMKM bisa melihat. Pokoknya download handbook-nya dulu deh. Nanti bisa dapet informasi banyak dari handbook. Oke, baik-baik. Oke, Ibu Mercy. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sangat insightful. Semoga Uftech semakin sukses ya. Semoga semakin banyak pelaku Fintech yang bisa membantu para bisnis-bisnis kita di Indonesia ini ya, Bu. Amin. Amin. Dan semoga kursus ini kita segera berlalu ya, Bu. Yes. Yes. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Benar, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Mercy ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita bertemu lagi di lain waktu, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Bye. Bye. Siang. Terima kasih